Hai guys, balik lagi sama Yey di sini dan kali ini aku kedatangan 8 buah paket, wow! So guys, seperti biasa Tokopedia bakalan mengadain kejar diskon banyak banget. Biasanya tanggal 25 karena ini spesial hari kemerdekaan, maka 17 Agustus kemarin Tokopedia mengadain kejar diskon lagi. Barang-barangnya murah guys. Ya lumayan nih, dapat 8 barang ini. Semuanya diskon, semuanya murah-murah. Langsung aja yuk, aku akan buka satu persatu. Dari yang paling kecil dulu, ini. Oke guys, yang pertama ini aku dapat barang Kelo Plus. Ini sebenarnya buat iseng-iseng aja sih sebenarnya. Aku kemarin ada keloid gitu, jadi aku mau coba pakai ini kelo plus. Sudah lama pengen beli sih, tapi agak ragu juga. Apakah dia bisa mengurangi keloid atau cuma gimmick aja gitu ya. Dan pas kemarin di Fleischer Tokopedia ini, ini dapat harga murah banget. Aku cuma dapat seharga Rp 1.200 dan ini harga AC-nya sekitar Rp 39.900. Murah banget kan guys? Jadi ini aku juga penasaran sih sebenarnya, apakah kelo plus ini berfungsi dengan baik. Kalau kalian mungkin ada yang pernah pakai kelo plus ini, bisa komen apakah dia ngefek banget buat keloid. Next, barang yang kedua ini. Oke guys, ini aku dapat barang dari Polmei. Polmei, dapat stikernya. Ini dapat, wow, kartu garansi. Wow. Ini kaos guys, jadi kaos dari Polmei. Lumayan ada kartu garansinya, jarang-jarang nih. Ada kaos dapat kartu garansi ya kan. Ini warna hitam. Logo depannya Polmei gini, pakai teks gitu. Dan di belakangnya, agak rame ya. Ini Ride With Love. Gambarnya boncengan gitu naik motor. Share kindness everywhere. Polmei. Nice. Ini ukurannya XXL. Lumayan besar, lumayan oversize. Dan ini bahannya lembut banget guys. Untuk harganya sendiri, kaos Polmei ini dibanderol sekitar Rp 17.000 guys. Aku dapat diskon. Sedangkan harga aslinya itu dibanderol sekitar Rp 44.000an. Next, ini barang yang ketiga guys. Ringan sih sepertinya. Wow, aku dapat apa ini? Ternyata ini adalah masker dari Basic Match. Masker ini diskon juga guys. Aku dapat cuma seharga Rp 12.000 dari harga aslinya sekitar Rp 22.000an. Ya, dalamnya seperti ini. Warna biru guys. Aman banget ada di dalam plastik. Next, barang berikutnya ini dari Unique Store. Kira-kira apa isinya ya? Oke guys. Ternyata isinya ini adalah tempered glass. Yes, aku beli tempered glass lagi. Padahal belum lama aku beli tempered glass ya. Karena ternyata yang kemarin itu kurang begitu enak. Terlalu licin gitu. Dan cepat kotor. Ini aku coba tempered glass lain. Ini dari merknya adalah Mokolo. Ini tulisannya sebenarnya untuk Redmi 9T. Tapi karena screen size-nya sama dengan Poco M3 ini. Maka aku beli aja yang ini, Redmi 9T. Selain itu guys, karena Redmi yang 9T ini ternyata diskon. Padahal ini sama-sama bisa dipakai buat Poco M3. Harganya cuma Rp14.890 guys. Bayangin. Dan sekarang aku cek harga aslinya untuk Redmi 9T itu di angka Rp39.000. Dan Poco M3 itu Rp99.000 guys. Dengan layar yang sama, aku rasa ini lebih worth it ya kan. Sebelumnya aku juga pernah pakai yang merk Nilkin. Dan kata orang-orang sih, ini Mokolo mendekati Nilkin. Jadi kayak alternatif dari Nilkin gitu. Dapat installation. Kayak ada lap-nya juga. Terus ini dia temple-nya. Full. Nice. Nanti aku akan coba deh. Next, barang berikutnya. Ini lumayan besar. Aku dapat UV sterilizer box. Mantap. Ini baru pertama sih aku punya kayak gini. Ini produknya dari Fitcare. Ini diskon juga guys. Aku dapat cuma seharga Rp120.000. Dan sekarang harga aslinya aku cek sekitar Rp170.000. Ini dapat manual book-nya. Dan ini dia barangnya guys. Fitcare. Wow, cakep ya. Nanti aku akan coba langsung gimana performa dari UV sterilizer box ini. Next, barang selanjutnya. Ini dari Carville. Tetap yang terbaik. Di sini aku dapat jaket Carville guys. Wow. Wow, besar sekali. Wow. Ini lumayan tebal sih guys. Size-nya XXLat. Price tag-nya ditulis seharga Rp599.000. Wow. Ini aku cuma dapat seharga Rp120.000 guys. Dan sekarang aku cek harga terakhir ini di angka Rp220.000an. So, aku untung Rp100.000. Nice. Sepertinya ini bakalan anget banget. Warnanya dark gray. Wow. Jadi aku akan cuci dulu. Dan aku akan pake ini. Dua barang terakhir ini di sebelah kanan aku guys. Ini ada yang panjang dan yang kotak. Kalau kalian bisa liat. Ini adalah barang-barang yang olahraga banget. Apa isinya? Langsung aja. Yang pertama ini aku dapat speed full up bar. Biasa. Ini untuk olahraga full up gitu ya. Ini juga baru pertama. Aku punya kayak gini. Apakah nanti akan bermanfaat. Oke guys. Seperti ini isinya. Ini dapat baut pengaitnya ke tembok nanti. Dan seperti inilah kira-kira bentuknya pull up bar. Dari speed. Ada logonya disini. Ada sponsnya. Buat pegangan. Ini enak banget. Bisa diputar guys. Dan. Dia bisa jadi menyesuaikan dengan ukuran tembok kalian. Dan disini ada lubang buat naruh. Nanti baut-bautnya itu disangkutin sini ya. Pull up bar ini aku dapetin seharga Rp60.000 guys. Dan harga aslinya sekitar Rp76.000. Jadi aku masih untung juga sedikit. Panjang produk ini dari 64 cm sampai 96 cm. Mampu menahan beban hingga 100 kg guys. Jadi ini lumayan kuat sih aku rasa. Next. Barang terakhir. Ini dari rupa-rupa.com. Apa isinya guys? Isinya adalah bola sepak. Yes. Kenapa kempes ya? Oke guys. Ini dia barangnya. Ini aku dapet bola sepak. Yang bermotifkan England. Inggris. Ini juga sebenarnya aku iseng sih. Kenapa dapet bola ini. Karena harganya yang murah guys. Ini harus dipumpa dulu kayaknya. Biar bulat ya. Bola sepak ini dari S Hardware. Harga aslinya sekitar Rp99.900. Dan aku dapet di Kejar Discon kemarin. Cuma seharga Rp12.000 guys. Bayangin. Rp12.000 dapat bola sepak. Terbuat dari material PVC. Ukurannya 5. Kuat tahan lama. Presisi. Dan pantulan baik. Wow. Sebenarnya aku gak hobi olahraga bola guys. Ini kemarin karena iseng aja. Harganya murah. Dan logonya oke. Buat aku England itu British banget ya guys. Jadi ini bisa aku pajang deh. So guys mungkin sekian dulu. Mega unboxing kali ini. Barang-barang dari Tokopedia. WIB spesial 17 Agustus kemarin. Banyak banget. Barang-barang yang murah-murah banget. Dan tentunya worth it. Worth it banget. So kalian kalau mau bisa pantangin terus. Kejalan diskon Tokopedia. Biasanya setiap tanggal 25. Mungkin kalian juga ada saran dan kritik. Silahkan drop komen di bawah. Like bila suka videonya. Dan sampai ketemu di Yei Reviews berikutnya. Sub indo by broth3rmax